Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi kembali menggelar razia narkotika dan cek urin. Dalam upaya bersi narkoba di Pulau Pandan Kota Jambi berantas narkoba. Bekerja sama dengan pihak Polda Jambi, Sabara dan Propos. Berhasil mengamankan 21 orang, yaitu 21 orang positif terindikasi narkoba, diantaranya 20 orang pria dan 1 orang wanita yang positif narkoba. Penggerbekan tersebut berlangsung dramatis, terjadi di hari tadi. Menurut keterangan AKBP Agus Setiawan, selaku kabit pemberantasan narkoba Jambi yang positif akan direhabilitasi dan ditindak lanjut sesuai dengan prosedur. Terima kasih. Dan ada unsur interkorem ya. Dalam hasil pelaksanaan, target operasi kita tempatnya di Pulau Pandan, yang sama dan usipin. Kita dapat 27 orang yang direhabilitasi 21 positif menggunakan med antikamin dan ada beberapa orang yang direhabilitasi menggunakan obat lain. Sesuai dengan pemeriksaan dari kutubur. Dari Jambi, Nita, Tim Liputan, Tribrata TV. Salam, Tribrata.